Pada video ini saya akan menunjukkan kalau dengan setrika baju biasa, kita bisa menyolder komponen pada papan PCB dengan mudah. Tentunya setrikaan yang akan digunakan di sini adalah setrikaan rumahan biasa. Produk yang akan saya rakit saat ini adalah Ardu Tester, yaitu Arduino yang digunakan sebagai alat untuk tester komponen. Yang dapat membaca nilai komponen dilengkapi dengan ilustrasi gambarnya. Kalian tertarik? Ikuti terus videonya di sini. Halo teman-teman, balik lagi di channel Youtube Anagung Dwi Arsana. Hari ini baru saja kita kedatangan sebuah paket dari PCBWay.com, yang dimana ini adalah desain PCB saya yang sudah saya gambar minggu lalu. Ini adalah desain Ardu Tester, yaitu SR Meter yang digambar dengan menggunakan basis dari Arduino. Di sini saya menggambar PCB-nya super kecil seperti ini, biar teman-teman kalau bawa Arduino Tester ini bisa dimasukin ke saku kantong teman-teman. Jadi ini adalah hasil cetak di PCBWay.com, teman-teman bisa lihat ukurannya sangat kecil, tapi jalurnya tidak ada yang putus. Jelas lah, ini kan pabrikan. Nah selain PCB yang saya cetak di PCBWay.com, saya juga meng-order stencil dari desain saya yang tadi. Nah stencil ini gunanya untuk mengaplikasikan timah pasta nanti di papan PCB-nya, biar saya tidak nyolder lagi. Nah ini adalah stencil-nya, dia terbuat dari plat tipis seperti ini, tapi ini kokoh banget, tidak mudah penyok gitu ya. Nah ini dia, ini lubang teman-teman ya. Nanti ini akan kita taruh di atas PCB-nya, dan kita akan isikan timah pasta. Nah nanti kita akan belajar bersama bagaimana caranya kita meletakkan timah pastanya nanti di PCB. Jadi ukurannya cukup kecil, tapi saya rasa ini bakalan membantu untuk produksi masal nantinya. Nah mungkin dari teman-teman ada yang bertanya bagaimana caranya kita mencetak stencil di pabrik PCB gitu ya. Jadi seperti biasa, teman-teman tinggal cetak aja desain PCB-nya di PCBWay.com. Di sini cetak 10 keping double layer itu harganya cuma 5 dolar aja. Yang warna hijau, kalau warna yang lain, itu teman-teman ada biaya tambahannya lagi. Jadi kita tinggal klik aja PCB Instant Quote, isikan kolom-kolom ini seperti biasa, dimensi dari PCB teman-teman, lalu juga jumlah PCB yang di order, ketebalan PCB, warna PCB-nya, dan kita tinggal upload file gerber-nya. Lalu yang paling terpenting adalah kita klik di sini, centang SMD Stensil. Maka di pabrik PCB ini akan otomatis membuatkan kita stencil untuk desain yang tadi gitu. Jadi kita tinggal tentukan saja ukurannya, ketebalan plat stencil-nya, dan kita bisa klik calculate untuk mendapatkan total harganya. Nah di sini seperti yang saya katakan, untuk menyolder menggunakan setrika, kita menggunakan setrika seperti ini ya. Meraknya bebas teman-teman, kebetulan saya ada seperti ini. Dan timah yang digunakan tidak menggunakan timah seperti ini ya, tidak pakai timah biasa. Tapi timah yang digunakan adalah timah cair atau timah pasta seperti ini. Tergantung di daerah teman-teman adanya merek apa. Kebetulan di sini ada merek mekanik seperti ini. Dan selain itu kita siapkan beberapa PCB pembantu. Jadi saya katakan di sini adalah PCB pembantu karena fungsinya untuk membantu PCB utama biar nanti PCB-nya itu tidak bergeser pada saat pengaplikasian timah pastanya gitu ya. Nah di sini kita akan menggunakan satu PCB saja karena stencil-nya juga desainnya cuma satu gitu ya. Pertama-tama teman-teman letakkan dulu PCB pembantunya di sekitaran PCB utama biar dia posisinya mencengkram PCB utama. Jadi biar tidak goyang gitu ya. Kalau sudah dirasa cukup pas, teman-teman bisa ambil isolasi kertas. Ini saya tidak tahu apa namanya, saya sebutnya ini isolasi kertas. Dan kunci posisi dari PCB pembantu itu gitu ya. Jadi saya letakkan seperti ini, saya isolasi dan saya rekatkan. Lalu setelah dirasa cukup kuat dan PCB utama tidak mudah bergeser, biar nanti tidak beleber gitu ya, kita ambil stencil-nya dan juga kita isolasikan atau kita letakkan di atas PCB-nya. Tapi sebelum mengisolasi, teman-teman harus memastikan bahwa lubang dari stencil-nya itu sudah pas pada layout pad yang ada di PCB utamanya. Kalau sudah pas, barulah kita isolasi juga gitu ya. Nah setelah diisolasi, dipotong sedikit di pinggir-pinggirnya, biar stencil-nya ini bisa kita buka seperti engsel seperti ini ya, seperti jendela gitu ya. Jadi dibuka, tutup, buka, tutup seperti itu. Fungsinya untuk apa? Biar mempermudah kita mengambil PCB-nya kalau sudah selesai mengaplikasikan timah pastanya. Nah ini adalah timah pastanya. Dia seperti, apa ya? Ini seperti pelumas, tapi bukan pelumas ya. Kita berikan dulu di stencil-nya, di atas stencil-nya seperti ini. Dan akan kita ratakan dengan menggunakan kapi. Di sini saya lebih memilih menggunakan kapi besi seperti ini, agar dia sedikit kaku dan mudah untuk menyebarkan timah pastanya seperti ini. Nah ini perlu sedikit pengalaman teman-teman, buat dia rata dan bagus ya. Oke, setelah itu kita lihat. Dan teman-teman bisa perhatikan, di sini agak luber sedikit ya. Beluber sedikit, tapi tidak apa-apa. Ini sudah cukup bagus bagi saya. Setelah ini kita letakkan komponen yang akan digunakan. Jadi dilihat tata letak komponennya. Dan kita bisa mulai untuk meletakkan komponen-komponen SMD di atas timah pasta tersebut. Nah ini harus semuanya. Karena nanti kita akan melelehkan timah pasta ini sekaligus gitu ya. Jadi semua komponen sudah harus terpasang di atas PCB-nya. Nah teman-teman bisa, kalau komponen SMD-nya ini agak miring, tidak apa-apa teman-teman, nanti dia bisa bakalan memposisikan sendiri pada saat timah pastanya mencair. Ini teman-teman lihat, saya kurang rapi memasangnya, tapi tidak masalah. Nanti dia bakalan meluruskan sendirinya. Dan untuk IC SMD seperti ini, mungkin teman-teman lihat timahnya lebih blue bear lagi ya. Tapi apakah itu konslet? Enggak, enggak teman-teman. Nanti timahnya itu bakalan menciut ya, enggak sebanyak itu. Terakhir adalah komponen kecil ini. Oh iya, untuk IC-nya, sebelum teman-teman pasang di PCB, itu harus diprogram dulu ya. Ingat, harus diprogram. Kecuali PCB-nya ada pin untuk memprogram, enggak masalah. Oke, ini sudah selesai. Dan kita siapkan setrikanya pada posisinya seperti ini. Dan mikroskop saya sudah siap. Lalu kita akan nyalakan setrikanya dan kita akan lihat apa yang terjadi pada saat setrikanya itu sudah panas. Teman-teman bisa lihat pada tampilan mikroskop. Ini masih hangat lah. Ini belum langsung panas ya. Oke, ini sudah panas. Nah, yang seperti teman-teman lihat, timahnya itu seperti ada pergerakan dan tiba-tiba dia meleleh. Lalu dia seketika saja mengering, lalu berubah menjadi objek yang mengkilap. Pertamanya awalnya itu warnanya abu-abu, tiba-tiba saja dia berubah menjadi mengkilap. Ya, kayak timah-timah pada umumnya. Dan dia tidak meluber lagi. Oke, kita lihat di sisi lain ya. Ini tampak sampingnya, teman-teman bisa lihat. Dan dia langsung memposisikan diri di komponen-komponennya ya. Kalau ada komponen yang masih miring, kita bisa menggeser-geser komponennya selagi suhu setrikaannya masih cukup panas. Nah, bagusnya menggunakan timah pasta seperti ini, itu fluxnya tidak mengotori PCB ya. Ini saya tidak ada melakukan pembersihan PCB, tapi PCB-nya sudah bersih gitu ya. Karena mungkin flux yang ada di timah pasta itu sudah menguap. Atau memang kualitas timah pastanya memang bagus ya. Nah, seperti ini hasilnya teman-teman. Kalau sudah dirakit full, dia bakalan seperti ini. Ada LCD OLED-nya, ada konektor USB-nya, dan juga ada tombol LED segala macam. Ini adalah hardu tester. Dan setelah selesai, saya tidak lupa juga menggambar desain 3D dari casing-nya. Casing-nya nggak usah terlalu ribet, karena fungsinya cuma untuk megang PCB ini aja, kayak gini. Nah, casing-nya ini saya desain menggunakan software Inventor. Yang penggunaannya nggak terlalu rumit juga, teman-teman. Setelah didesain, kita ekspor dan kita menggunakan software slicer Cura. Untuk sebelumnya, kita bawa ke 3D printer. Nah, 3D printer, teman-teman bebas, bisa menggunakan merek apapun ya. Dan untuk desain 3D tadi, saya ambil jiplak ukurannya dari desain PCB saya. Dan saatnya, sekarang kita tes produk ini apakah menyala atau tidak. Ini dinyalakan dengan menggunakan power USB 5V. Kita akan coba nyalakan. LED menyala. Dan LCD-nya pun juga menyala. Untuk memastikan, saya akan coba mengambil satu buah komponen dan kita akan tes apakah dia bisa dengan baik membaca nilai komponennya. Nah, di sini adalah Elko, 1000 mikro farad. Saya nggak tahu ini 1000 asli apa 1000 kurang lebih. Kita akan coba ukur. Dan kita lihat. Nggak cuma nilai kapasitasinya aja, tapi di sini teman-teman bisa lihat ada nilai ESR yang bisa terbaca. Bahkan ada tegangan loss, V loss-nya sekitar 9%. Kita coba komponen lain, yaitu MOSFET tipe N. Kita pasangkan di pin ini. Teman-teman mungkin juga bisa solder-in kabel. Nah, ini lengkap dengan apa ya, grafiknya di LCD-nya ya. Nah, bukan grafik ya, apa ya. Simbol-simbolnya gitu. Nah, mungkin teman-teman sudah berpikiran bahwa ini alat sekecil ini bisa mengukur banyak jenis komponen. Powerful banget kalau kita bawa kemana-mana gitu ya. Apalagi ukurannya yang sangat kecil. Teman-teman bisa selipin di kantong teman-teman. Dan dinyalakan bisa menggunakan powerbank, charger, HP, atau apapun USB komputer, terserah. Yang penting tegangannya 5V. Di sini teman-teman bisa lihat resistor 10K dengan toleransi 5% terbaca berapa ini ya. 9.792 Ohm. Ya wajar lah ya, ini resistor 10K 5%. Yang artinya produk yang kita solder ini sudah berhasil. Teman-teman tertarik dengan produk ini, ukurannya sangat kecil banget. Ini stoknya terbatas. Atau teman-teman ingin membeli PCB-nya saja, silahkan hubungi di nomer yang ada di keterangan video. Whatsapp, silahkan. Oke, mungkin sekian dulu video saya hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oh iya, desain PCB-nya ini bisa teman-teman download atau silahkan cetak. Linknya ada di keterangan video. Terima kasih sudah menonton!